PANSUS HAK ANGKET KPK DPR RI menegaskan keberadaan PANSUS bukan untuk melemahkan KPK. DPR RI ingin menjalankan fungsi pengawasan sesuai yang diatur undang-undang melalui PANSUS HAK ANGKET KPK. Ditemi usai diskusi publik dengan tema menyikap kinerja KPK di Kantor Indonesian Law Enforcement Watch Jakarta, PANSUS HAK ANGKET KPK DPR RI Agung Gunanjar menyayangkan berkembangnya opini terkait HAK ANGKET KPK DPR yang bertujuan untuk melemahkan KPK. Padahal melalui PANSUS HAK ANGKET KPK, DPR ingin menata ulang dan mengkaji fungsi dan posisi KPK dalam sistem hukum tata negara. Ia menyatakan HAK ANGKET KPK bertujuan untuk membuktikan antara opini yang berkembang dengan fakta di lapangan terkait kinerja KPK. Kita ingin melihat bagaimana manajemen, pengelolaan, resursi, sumber daya manusia, baik para tenaga penyelidiknya, penyidiknya, penuntutnya, kompetensinya, jumlahnya, beban kerjanya. Kita akan evaluasi secara keseluruhan. Lebih lanjut, Agung Gunanjar mengkritisi kinerja KPK yang sering tidak sesuai dengan regulasi. Untuk itu dalam masa kerjanya, PANSUS HAK ANGKET KPK akan mengundang para akademisi untuk meminta masukan serta pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap keberadaan PANSUS HAK ANGKET KPK. Posisi KPK dalam konteks hukum tata negara itu seperti apa? Dalam cabang kekuasaan negara itu dia cabang kekuasaan apa? Lalu yang mengontrolnya siapa? DPR ada yang kontrol. Presiden ada yang kontrol. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!